Tapi jaman sekarang kan segmen sudah ditentukan, segmen usia. Ada generasi X, ada generasi Y, kemudian ada generasi yang seperti kita dan keatasnya lagi. Kan seleranya sudah beda-beda, opah. Salah satu televisi bahkan sempat down gara-gara acara-acaranya bagus, tapi salah membidik segmen, akhirnya malah dia turun sekali. Bisa, iya. Nah, apakah itu juga akan berlaku di radio jaman sekarang? Akan. Jadi itu saya katakan bahwa pemilik radio itu harus pandai-pandai memilih program direkturnya. Dia yang harus jago, ini kan sudah ada prajuritnya, penyiar A, B, C, dan C. Ini cocoknya di mana ini? Ini cocoknya di mana? Apakah acaranya harus lebih dipertajam atau ditambahkan segmen apanya? Itu pekerjaan dari program direktur. Penting sekali. Sekarang kan orang banyak mungkin tidak punya radio di rumah, opah. Mendengar radio hanya pada saat di jalan, lagi di mobil. Menurut opah bagaimana sih caranya orang bisa, at least, biar tidak di mobil atau di jalan, mau juga lah biar di rumah dengar radio. Acara-acara seperti apa sih yang harusnya diberikan oleh radio? Saya sulit menyebutkan itu sebab sekarang selera semakin beragam dan apa yang ditawarkan oleh HP-nya Ingrid itu sudah luar biasa. Yang saya khawatir begini Ingrid, ketika seseorang untuk mencari pemancar gelombang radio, itu kan dia mesti jalan seperti jalan di pasar. Sudah ada yang tawarkan musik ini, tawarkan musik jazz, ada yang menawarkan kuliner, ada yang menawarkan ini. Ini nanti dia belum sampai di tempat radio itu yang dia cari, dia sudah singgah di sini. Itu contoh misalnya ini. Sangking banyaknya pilihan, opah. Banyak pilihan. Ini lagi yang terjadi, Anda tahu. Berkat akibat dari digitalisasi, banyak studio rekaman di Makassar, di Sulawesi Selatan ini tutup, sudah tidak produksi. Waktu masih kaset dulu, itu masih bisa. Tapi setelah pindah di digital, CD, begitu keluar CD-nya hari ini, besoknya sudah ribuan tersebar di luar. Begitu gampangnya di copy, mereka tidak mau lagi. Itu salah satu dampak dari digital ini, untuk studio rekaman. Itu merugikan pencipta lagu, penyanyi, musisi, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, ada juga yang diuntungkan. Dulu, orang antri untuk masuk di televisi. Untuk mengisi acara. Mulai dari kuncup mekar, sudah kuncup mekar, hiburan lepas senja, habis hiburan lepas senja. Yang paling bagus itu mariorama, habis mariorama, ada taman bineka tunggal ika yang diputar secara nasional. Tapi sekarang mereka tidak perlu lagi antri. Kalau dia merasa dia bisa menyanyi, dia main keyboard sendiri, pasang HP-nya di situ, dia menyanyi. Kemudian dia, apa namanya, kalau dimasukkan di HP-nya? Ya, dimasukkan, di-upload. Di-upload ke situ. Sudah ada penontonnya. Jadi yang saya khawatir nanti ini, kita di samping kita itu nanti berkurang pendengar atau penonton kita. Juga pengisi acara nanti juga berkurang. Karena dia sudah dapat tempat yang lain, alternatif lain. Itu yang saya khawatirkan. Baik, dan kekhawatiran opa itu menurut opa, usul opa. Apa yang harus dilakukan supaya kekhawatiran itu tidak terwujud? Kita butuhkan leader yang begini. Yang bisa menyelesaikan, yang bisa menghadapi keadaan ini dengan kemampuannya. Dengan pola pikirnya, dengan ilmu pengetahuannya. Kita butuh yang itu. Pengetahuan yang seperti apa, opa? Ya, mengenai broadcasting. Dia tahu, ini pendengar-pendengar saya, penonton saya ini yang tipenya bagaimana. Apa yang saya berikan kepada dia, supaya dia tidak beralih cari di tempat yang lain itu. Dia tetap setia pada radio ini, dia tetap setia pada televisi ini. Menurut opa, di Sulawesi Selatan sendiri apakah sudah terjadi seperti itu? Atau sudah ada yang seperti itu? Belum. Belum? Belum. Ada upaya ke situ, tapi belum. Masih sampai batas apa yang sekarang ada, opa? Batas apa ya? Saya mau katakan batas mencoba-coba. Nah, kita ini sudah berusia puluhan tahun. Mencoba-coba apa ya? Sebab ini tidak gampang itu, Ingrid, untuk membaca apakah tidak penonton kita, apakah tidak pendengar kita, tidak mudah. Itu butuh waktu yang panjang. Sementara berjalan ke waktu yang panjang, ini banyak risiko. Listrik musim menyala terus. Air harus jalan terus, jadi itu ada biayanya. Berarti dana juga harus besar untuk bisa menunjang itu. Iya. Jadi terus saya katakan, yang kita butuhkan di sini ini adalah leader. Leader yang betul-betul, saya tidak bilang super ya. Kalau leader yang betul-betul tahu permasalahan kita itu sekarang apa, menghadapi ilmu dari digital ini. Tapi kalau leadernya bagus, kemudian insan di siarannya sendiri tidak mendukung bagaimana? Harus kompak. Seorang general itu, dia mesti punya kolonel, dia mesti punya lead dan kolonel, punya kapten, punya apa. Misalkan ujung tombak harus yang juga punya wawasan yang sama dengan generalnya. Apa mungkin usul opa untuk pemilik, pemilik industri-industri siaran ini untuk tetap bertahan? Tadi kan opa bilang harus leadernya bagus, kemudian juga harus kompak dengan pasukannya. Apa usul opa supaya bisa mereka menjadi kompak gitu? Yang satu saja, mencintai, sangat-sangat-sangat mencintai pekerjaannya. Jangan hanya dijadikan batu loncatan ya, atau hanya sampingan? Jangan. Atau orang Ambon lebih soe, menggugurkan kewajiban. Contohnya? Jangan lagi si contohnya. Harus contoh, Pak, supaya jelas. Sekarang yang saya lakukan ini bukan menggugurkan kewajiban. Tapi saya sedang melaksanakan kewajiban yang sangat saya cintai. Jadi jangan menggugurkan kewajiban. Melakukan sesuatu bukan karena menggugurkan kewajiban, tapi karena melaksanakan kewajiban. Apa usul opa untuk penyer-penyer zaman sekarang, televisi dan juga radio? Satu saja, mencintai pekerjaannya. Jangan pernah Anda memilih pekerjaan karena Anda tidak menemukan pekerjaan yang lain. Tapi ketika Anda ada di situ, coba khayati itu pekerjaan. Itu yang saya harapkan itu. Kalau sudah, ada lagu. Love is a many splendors thing. Artinya apa itu? Love is a many splendors thing. Cinta itu maksudnya bisa berarti banyak? Iya. Jadi cinta adalah segala-galanya. Jadi mulailah dengan cinta dulu. Cinta pada pekerjaan, cinta pada perusahaan kita ini, cinta kepada penonton kita, cinta pada pendengar kita. Insya Allah kan bisa bekerja dengan maksimal. Itu saja. Cinta saja dulu itu. Jadi bukan cinta pada honornya opa ya? Tapi cinta pada yang tadi opa sebutkan? Iya. Mengenai honor, saya no comment. Sebab itu juga penting untuk kelanjutan hidup ini. Kita harus realis. Tapi opa bisa bertahan sampai sekarang di profesi penyiar? Menyesuaikan. Jangan kita mencoba bermimpi dengan modal yang hanya sekian ini. Sesuaikan itu mimpi dengan apa yang kita miliki sekarang. Mensyukuri opa ya? Mensyukuri. Terakhir opa. Ini style opa ini tercipta sendiri atau ada kiblatnya opa? Karena inilah ciri khas opa ini seperti ini. Topi, kemudian shell. Kiblat. Ini bukan style, kebutuhan. Dari dulu opa seperti ini atau baru? Dari SMA. Saya kan mudah kalau kena angin masuk angin. Oh, apakah karena itu opa dipanggil opa? Boleh jadi. Saya ini, saya sedang sekali sekarang ini ketika saya menyebut Ingrid, orangnya ada. Oke. Biasanya saya kalau menyebut Ingrid itu orangnya tidak ada. Karena radio? Tidak. Memang Ingrid yang itu sudah tidak ada. Ingrid yang saya maksudkan itu adalah seorang bintang film. Bintang film Hollywood. Dia berasal dari Sweden. Dia bermain banyak film di Hollywood. Kemudian banyak dapat penghargaan Oscar dan lain-lain. Tapi ada satu filmnya yang sampai sekarang ini masih ditonton orang di Eropa. Yang diproduksi tahun 1942. Oke. Itu jadi monumental itu. Oke. Itu yang luar biasa yang saya kagumi sama Ingrid. Tapi sekarang Ingrid itu bukan hanya di Hayalan, tapi sudah ada Ingrid. Ya, itu Ingrid Beckman yang lain kan? Ini ada Ingrid. Ada Ingrid. Ini aja lho opa lah. Kalau gitu, beralih lho opa dari sukain dulu ke yang ini aja. Ingrid yang ada sekarang. Oke. Oke, opa menarik sekali. Terima kasih lho opa sudah bercerita banyak tentang kami di sini. Terima kasih. Dan semoga media siaran industri di siaran di Sulawesi Selatan tetap bertumbuh, berkembang. Dan penyer-penyer di Sulawesi Selatan juga mau belajar banyak dari opa. Saya nggak bisa terus bertahan. Amin. Oke. Amin. Baik, pemirsa obrolan yang menarik dengan seorang praktisi senior siaran radio. Bapak Willy Verial atau biasa dikenal dengan opa. Kalau dulu acaranya bekas tapi mulus, yang sekarang tua tapi mulus. Eh, tua tapi tetap mulus. Maksudnya masih mulus perjalanan karirnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa. Saya Ingrid Herman. Selamat sore. Setelah ini Anda dapat mengikuti program berita Sulawesi Selatan hari ini bersama Pakat Indonesia, Telakua, dan juga Dewita Kristin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.